A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Metode Adjani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir Pelajaran ke-8, Jilid 1 Pada pelajaran kali ini kita akan membahas makhraj dan sifat huruf Zal Huruf Zal juga nanti akan diberikan 3 harokat dasar yaitu Fathah berbunyi A, Kasroh berbunyi I, dan Lumah berbunyi U Makhraj huruf Zal yaitu dikeluarkan dari atas ujung lidah bertemu dengan ujung 2 gigi seri atas Atas ujung lidah bertemu dengan ujung 2 gigi seri atas Jadi, seperti ini, atas ujung lidah dipertemukan dengan ujung 2 gigi seri atas Sehingga berbunyi huruf Zal 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 Sifat huruf Zal yang perlu kita perhatikan adalah Yang pertama, Al-Jahru Ternyata saat mengucapkan huruf Zal Itu tidak boleh ada nafas yang keluar dari mulut kita Karena dia memiliki sifat Al-Jahru atau Jahar Anda bisa praktekkan dengan menaruh telapak tangan di depan mulut Kemudian ucapkan huruf Zal Zilu Zilu Tidak boleh ada nafas yang keluar dari mulut Sifat huruf Zal Yang kedua adalah Ar-Rohwah Saat huruf Zal sukun dan bertajdid Suara tidak tertahan Seperti Al Suaranya masih bukan Al Tetapi Al Nah, ini kalau dipanjangkan bunyinya seperti itu Al 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 Karena dia punya sifat Ar-Rohwah Suara tidak tertahan Namun demikian, dia Al-Jahru Saat mengucapkan Huruf hidupnya Tidak boleh keluar nafas Sehingga huruf Zal Bukan seperti berbunyi Zal Banyak sekali diantara kita yang Mengucapkan huruf Zal Itu bunyinya Zal Kalau Zal Itu keluar udara pertama Yang kedua Makhrudnya juga Pastinya Berada di belakang gigi Sehingga berbunyi Zal Zal Al-Lazi Al-Lazi Padahal Huruf Zal Tidak boleh keluar nafas Saat mengucapkan huruf Zal Meskipun huruf Zal Saat sukun dan bertajdid Dia punya sifat Ar-Rohwah Atau suara tidak tertahan Atau suara tidak tertahan Al-Lazi Al-Lazi Apalagi itu Al-Lazi Kemudian sifat selanjutnya adalah Istifal Pergerakan pangkal lidah berada di bawah Kemudian Infitah Karena posisi lidah juga terbuka Saat mengucapkan huruf Zal Zidhu Kemudian pastinya dia ismat Tidak semudah huruf izlak Dalam mengucapkan huruf Zal Huruf Zal saat tidak berharokat Berbunyi Zal Saat berharokat fathah Berbunyi Zah Saat berharokat kasrah Berbunyi Zih Berharokat dumah Berbunyi Zuh Mari kita perhatikan Pergerakan lidah dan bibir Dalam mengucapkan huruf Zal Demikianlah makhrush dan sifat huruf Zal Dan bagaimana mengucapkannya Selanjutnya mari kita pelajari Pada halaman 8 jilis 1 metode adjani Bagaimana mengucapkan huruf Zal Dengan 3 harokat dasar Halaman 8 jilis 1 metode adjani Kita akan belajar membaca huruf Zal Dengan 3 harokat dasar Anda bisa mengikuti setelah kami bacakan Marilah kita mulai Dha Dha Dhi Dha Dha Dhi Di Lu Lu Dha Dhi Lu Dha Dhi Du Kha-Khi-Khu Dha-Zi-Zu Jha-Ji-Ju Ha-Hi-Hu Dha-Di-Du 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 Sa-Si-Su Huruf yang tidak berharokat pada bagian bawah sebagai berikut Alif Ba Ta Sa-Za Jim Ha-Kha Dal-Dhal Ha-Dhal 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 Demikianlah halaman 8 jilid 1 metode adjani Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya Insyaallah kita bisa Amin Ikuti program training online via whatsapp metode adjani untuk mendapatkan feedback terhadap hasil bacaan anda interaksi tanya jawab dan bimbingan bacaan dengan cara subscribe channel youtube hamil hulu untuk mendapatkan video secara lengkap lalu ikuti bacaan sesuai yang dicontohkan dalam video rekam bacaan anda dan kirimu Informasi dan registrasi program lihat di blog belajar membaca Alquran strip adjani.blogspot.com Metode adjani 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 Ha-fi-hu Da-di-du Za-zi-zu Za-zi-zu Fa-fi-su Alif Ba-ta-fa-jil Ha-ho-do Za-zi-zu 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 Zir Zer Zer zw